Oke teman-teman kembali lagi di channel Duo Dapina Brinet Di video kali ini gue mau ajarin kalian cara membuat berita musik Menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro CC 2015 Nah jadi buat kalian yang baru bergabung ke channel ini Jangan lupa tekan tombol like, komen, share dan subscribe nya Aktifin juga notifikasi loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel Duo Dapina Brinet Oke langsung saja ya kita cari bahan-bahannya disini Gue yang mencari bahan-bahannya di google chrome Kita bisa searching disini berita musik kayak gini Oke setelah itu kalian bisa cari berita Nah disini tersedia banyak banget berita berita teman-teman Contohnya seperti ini di motori 7 cewek cantik Girl Band, Rimsy, Rimsy 7 In Kurang ngerti gue ya Padukan musik dangdut dan kifop Ada Rumah Hirama juga disini Nah kayak ini bagusnya kayak musiknya si Rumah Hirama ini kan legend banget ya Kita bisa buatin berita ini Oke Kita bisa buatin berita ini disini Nah ini judulnya kalian bisa pakai juga teman-teman Ini kita bisa copy Nah setelah itu Kita salin menggunakan notepad aja ya Oke Ini kita gini Terus copy Gak mau ya Oke ini dia Rumah Hirama Usul Komplit Dangdut Oke ini dia Udah mau ya di atas Kita hapus Nah ini dia ini kita jadikan judulnya teman-teman Terus lanjut kita cari beritanya dulu Musik Irop dan Dangdut pernah mengalami masa kelam Nah ini berita yang pertama Nanti ini kalian bisa tambahkan juga seperti ini kan Jakarta Nah kalau kalian misalkan tinggalnya di Bali Ataupun di mana gitu Misalkan kalian tambahkan Bali Underscore kayak gini Terus musik rock kayak gitu Oke kayak gitu teman-teman Kita tempel Disini Oke Sudah Kita zoom Segini Kita potong Enter Nah Belaku masalah Oke Setelah itu Nah ini kita bisa Saling juga Ini beritanya teman-teman Ini beritanya ini Ini si beritanya Kalian bisa pakai ini Untuk diberita di channel kalian Oke Kita bisa salin ini Sampai sini dulu kita copy Terus kita tempel disini Oke enter Nah tempel Yang ini kita hapus Ya Buat channel berita ya Kayak gitu memang agak ribet teman-teman Terkadang banyak banget ada Apa namanya itu Situs-situs yang nempel Padahal Gak perlu guys Kayak ini Nempel ada yang nempel Ada yang enggak teman-teman Kayak gitu Oke ini kita bisa hapus Paswi Paswi Oke Ini dia Benny Subraja Benny Subraja Oke belum Kita tempel disini Mau gak Biaskan dulu Oke Mau Ini kita hapus Kita salin lagi Nah yang ini Oke Copy Terus kita tempel disini Pasti Nah Kita hapus yang ini Ini kelewatan Kita klik enter Nah seperti ini ya teman-teman Kita kalian lihat Setelah itu Kita tambahkan lagi Nah ini Banyak banget ini beritanya Segini itu udah banyak banget Banyak banget Banyak banget Kalau udah segini Beritanya teman-teman Jangan Dianggap Sedikit dulu Jangan dianggap sedikit Karena itu bakalan jadi Banyak banget ini Nanti kalian bisa lihat Oke Lanjut Ini loh Wih Banyak banget ini Untuk dibuatin berita Mantep banget teman-teman Oke Lalu kita paste disini Hapus Kita Enter Oke Masih ada Nah segini Terus Kita salin lagi Nah ini yang terakhir Oke Tempel disini teman-teman Nah Sudah Ini kita hapus Ini kita tambahkan Spasi Enter Nah sudah Ini akan jadikan kita Berita teman-teman Dan ini Nanti akan jadiin Judulnya Oke Setelah itu Kita bisa cari foto Untuk dijadikan Background Kayak ini kan Foto background Beritanya Ya ini Gitu Oke Coba kita lihat dulu Beritanya Roma Irama Ungkap Asal-usul Konflik musik Rock versus Tanggut Oke Kita cari dulu Roma Irama Di google juga Oke Kita download Foto nya Kita cari Kualitas Foto nya Yang besar Yang bagus Nah ini Kita bisa Pakai Sini Subimic as Roma Irama Roma 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 Irama Satu Oke Mungkin kita Akan download Beberapa Foto nya Si Roma Irama Kita lihat dulu Masih Ngeblur Tunggu dulu Bentar Pecah Pecah Mau pecah Ya Gak bisa Coba Ini Agak Susah sih Nyari foto Di google Chrome Soalnya Banyakan Yang pecah Teman-teman Nah ini Bagus Ini Kita pakai Ini juga Roma Irama 2 Oke Mungkin kita Akan cari Berapa Ya Sekitaran 5 Supaya Lebih keren Beritanya Nanti Teman-teman Coba Ini Kurang Bagus Nah ini Kita bisa Pakai Subimic as Mana Roma Irama Lah kok Tidak ada Sudah Kita cari lagi Biar Tidak Kepotong Ngepalnya Yang tidak Kepotong Bisa kita pakai Masih Masih pecah Banget Kita cari Lagi yang N Ya Haji Roma Irama Kita bisa Pakai Ini Oke Terus Cari Lagi Satu Sabar 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 Kita cari Perlahan Sabar Ya Ini Sudah Kedownload Belum Belum Kita Subimic as Ini Oke Sudah Nah Coba kita Lihat Sekarang Ada Semuanya Oke Satu Dua Tiga Empat Lima Sudah Ada Setelah Itu Kita Bisa Mendownload Greenscreen Salju Downloadnya Disini Di Youtube Kita Cari Dulu Greenscreen Saljunya Screen Screen Salju Oke Supaya Video Kalian Itu Lebih Keren Dan Lebih Hidup Men Oke Kita Bisa Pake Ini Salin Nah Sudah Kesalin Linknya Setelah Itu Kita Download Di Youtube Downloader Youtube Downloader Oke Ini Dia Nah Kalian Bisa Menempel Linknya Disini Bisa Klik Kanan Terus Pilih Pace Kalian Klik Control V Pada Keyboard Kalian Nah Kayak Gini Setelah Itu Kalian Bisa Pilih Resolution Yang Mau Kalian Download Greenscreen Salunya Ada Yang 1080 720 Pixel Tapi Gue Disini Pake Yang 480 Biar Kecil Ukuran Pail Nya Mungkin Beberapa MB Nah Ini 12,3 MB Jadi Dia Lebih Kecil Kalau Kalian Pake 1080 Ya Lebih Besar Jadinya Oke Sudah Sudah Download Greenscreen Salunya Sekarang Kita Bisa Mencari Musik Atau Audio Untuk Dijadikan Suara Back Sound Nah Disini Gue Mau Download Di Audio Library Library Teman 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 Kalian Saya Searching Aja Di Google Chrome Kalian Audio Library Nah Seperti Ini Nah Ini Dia Cari Yang Audio Library Youtube Kayak Gini Pastikan Dulu Akun Google Kalian Sudah Login Setelah Itu Kalian Bisa Klik Kayak Nah Ini Lakar Menuju Ke Studio Youtube Studio Nah Seperti Ini Disini Tersedia Musik Atau Audio Yang Gratis Dan Tidak Kan Kena Klaim Hats Cipta Makanya Gue Nyaran Kesini Karena Ini Sudah Dipantau Langsung Oleh Youtube Studio Oke Dan Kalian Bisa Mencari Kata Kuncinya Disini Kalian Bisa Searching Disini Misalkan Apa News Coba Ada Oke Ini Dia Kita Play Nah Ini Bagus Dijadikan Untuk Berita Gak Hanya Sih Kalau Di Acara Television Intronya Dia Pakai Yang Musik Kayak Gini Atau Audio Yang Kayak Gini Hanya Y Y Y Y Terima kasih telah menonton! 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 supaya menjadi slow-mo ini akan kita tambahkan black video ya, kita akan tambahkan black video supaya gak terlalu upper kayak gini kalau terlalu upper kayak gini textnya gak akan kelihatan oke, seperti itu nah, sudah opastiknya kita turunin dikit jadi paling 70 aja oke, sudah screen saljunya kita makan black video dulu black video coba kita lihat bagusan di atas apa di bawah ini black videonya oke, coba ini kita taruh di atasnya ini nah, bagusan di bawahnya teman-teman black videonya bagusan di atas oke, sudah seperti itu ini kita bisa cari dulu yungnya, nah ini kita harus hapus oke, ini kita hapus dulu terus kita tambahkan lagi screen saljunya kayak gini, contohnya kita tambahkan transisi, kita play karena disini disambung kita lihat, nah seperti itu hasilnya oke, untuk fotonya kita pakai satu dulu, nanti terakhir baru kita ganti fotonya teman-teman setelah itu kita bisa memasukkan beritanya teman-teman oke, kita masukin dari judulnya dulu ini kita bisa masukin mungkin ini kita bisa editing juga di photoshop supaya lebih keren disini memang mencontohkan teman-teman oke, kita buka dulu aplikasi dulu photoshopnya supaya lebih keren ya kita akan menambahkan sedikit lah, ada lah kayak gitu untuk di judul supaya lebih keren karena video awal itu sangat berguna banget untuk menarik penonton atau viewers sekalian oke sekarang kita buat judul air project baru nah disini kita bisa ganti nama projectnya menjadi judul kayak gini widthnya pakai 1280 heightnya 720 resolution 300 udah ke atas semua disini gue pakai pixel semua color mode-nya kita pakai RGB color sama background-nya kita pakai warna putih oke nah setelah itu disini kita ganti warna background-nya kalian bisa pilih paint pakai tool klik disini boom sudah sekarang kita mau menambahkan testnya teman-teman ini judulnya kita copy dulu kita tempel disini nah ini dia judulnya kita lihat dulu bagusnya kayak gimana ya rumah irama ungkap asal-usul konflik musik versus rock versus tanggung oke yang disini kita hapus nah ini kita tambahkan seperti ini terus kita tambahkan disini seperti ini teman-teman oke pakai warna apa nya supaya lebih bagus mungkin pakai warna lore atau gak apa pun nanti kita bisa ganti warnanya masalah belakangan kita posisikan dulu lepas tanggungan nah sekarang kita tambahkan text yang musik versus tanggung oke text yang ini bisa kita copy atau duplikat ctrl-j ctrl-t ini kita seret ke bawah ini nah ini kita taruh di atas persegi panjangnya itu oke terus kita tempel aja langsung nah ini dia kita posisikan lepas musik rock versus tanggung kita angdut anjay oke seperti ini nah ini kita panjangin dikit kurang panjang kayak gini nah sudah kurang turun kurang turun nah seperti ini teman-teman setelah itu setelah itu layer orenya ini kita akan menambahkan sedikit efek style people inbushnya kita tambahin supaya lebih keren kayak gini nah gitu terus drop shadow kita akan tambahin tetap kita akan menambahkan drop shadow sama gradient overlay nah disini kita bisa mengatur untuk menjadikan dua warna supaya tampilannya itu lebih keren dandut pakainya warna kayak gini lebih keren oke atau gak pake warna warna kayak gini bisa pake warna warna sih jadi bingung pakai yang warna kayak gini cerah cerah kayak gini bagus oke setelah itu yang ini kita akur warnanya ini menyerupai kita pake warna menyerupai cuman lebih gelap aja teman-teman nah seperti itu sudah setelah itu kita bisa menambahkan ini textnya juga tambahkan shadow yang ungkap asal-usulnya ini nah kalau menambahkan people inbush juga bisa kayak gini supaya lebih keren oke setelah itu yang romai-ramai ini kita tambahkan shadow juga nah sudah people inbushnya bisa kalian aktifin kalau kalian mau tapi terserah kalian aja sih mau pake atau gak kita pake tiga aja sekedar pake aja oke ini kita jadikan satu group dulu roge terus kita posisikan berpas kalau kurang besar kita bisa besarin dikit kayak gini nah setelah itu ini kita matikan backgroundnya supaya dia menjadi png kita export dulu judul sudah nah mana tuh kesimpannya disini ya oke kita taruh disini di fold download nah ini dia kita bisa seret kesini terus kita masukkan disini nah ini keren banget kan mantap banget mungkin kita taruh sebelah sini ini foto backgroundnya kita tambahkan transisi dulu coba kita masukkan musiknya temen-temen tambahkan transisi ya oke ini kita tambahkan transisi juga untuk yang judulnya disini dia baru selesainya temen-temen tapi ini kita kasih lebih segini tak masalah supaya supaya apa nah supaya kalau ada yang orang yang menonton video ini dan dia membacanya itu masih ada yang mengeja ataupun ketinggalan itu baru bacanya baru dari sini supaya dia bisa membacanya temen-temen supaya dia mencetak videonya terus di skip-skip kayak gitu oke kita pasir durasinya seperti ini oke setelah itu kita bisa tambahkan beritanya temen-temen oke dari sini dari sini kita tambahkan sampai sini dulu kita lihat ini ini bakal jadi panjang banget disini kita akan membuat text kalian bisa pilih new item terus pilih title klik ok nah disini kalian klik terus tempel text atau apa namanya ini beritanya oke setelah itu kita bisa ganti fontnya misalkan pakai font apaan ya popin so kak gak masalah ya sekedar contoh aja oke ini masih besar banget sih renggang banget dari jaraknya oke segitu cukup oke nah seperti ini kita posisikan seperti ini dan berita yang kita bisa kecilin dikit ini kita bisa posisikan kalau mau ditaruh sebelah mana bisa kalian taruh tapi gue pakainya yang disini yang dibawah nah setelah itu kalian bisa memasukkan sidu kalau kalian mau kalian bisa mengganti warna fontnya juga disini kalian bisa pilih yang color terus kalian atur warnanya terserah kalian kayak gini bisa sih terserah kalian gue juga disini sekedar mencontohkan pakai font popin saja terserah kalian kalau mau pakai font apapun itu terserah kalian disini sekedar mencontohkan saja oke kita play selesai selesainya disini kita bisa tambahkan ya segini cukup untuk orang yang membaca kita makan testnya lagi atau beritanya lagi kayak gini ini terlalu panjang banget kita ambil segini aja dulu jelit banget kalau terlalu panjang biar tidak terlalu panjang banget oke ini kita posisikan seperti ini dulu nah dengan isu terus ini kita seret kebawah seperti ini kita posisikan oke kita tambahkan bulitanya oke tambahkan transisi sebab kita pulang itu apaan ya teman gue kurang tahu gampang itu apaan ini kita potong disini terus ini kita hapus tambahkan transisi coba terus segini cukup kita salin lagi beritanya oke ini dia V terus ini kita duplikat lagi teksnya kita duplikat nah ini kita posisikan seperti ini dulu baru kita tempel oke paham kan oke setelah kita posisikan ya teman-teman nah setelah itu kita masukkan kesini tambahkan transisi seret kebelakang dikit durasinya kita panjangin kita play oke oke selesai beritanya disini kita tambahkan segini tambahkan transisi juga oke lanjut kita salin kita salin berita selanjutnya ini nah dia sampai sini oke sampai sini aja kita salin supaya gak terlalu panjang banget teman-teman sorry ini kita posisikan seperti ini dulu baru kita tempel nah nah ini dia dua teman-teman gak masalah sih supaya gak terlalu panjang banget lag banget kelihatan panjang oke kita tambahkan terus kita play wow tayak anjing teman-teman wow ini kita bisa tambahkan segini terus kita tambahkan transisi stop nah setelah itu kita salin lagi beritanya oke kita duplikat lagi terus kita tempel lagi beritanya teman-teman hmm segini kita push terus ini kita naikin bisa kita naikin seperti ini nah terus ini kita tambahkan posisikan ya teman-teman oke tinggal kalian posisikan dia wear pass nah seperti ini tambahkan transisi kita play anjay hampir perang dunia perang dunia musik masih anjay roma irama leader musik tangdut teman-teman gue sabar kita kejut dengarnya anjay ini kita copy kita duplikat kita tambahkan sekarang beritanya nah sorry ini kita posisikan seperti ini baru kita tambahkan oke tambahkan terus teman-teman oke kita naikin oke nah terus kita posisikan lepas kayak gini nah sudah terus kita tambahkan teman-teman oke oke kita play oke jadi disini dalam permasalahannya itu sebenarnya yang membuat beritanya teman-teman yang penulis atau yang menerbitkan beritanya itu dia sengaja melebih-lebihkan supaya heboh dan supaya beritanya itu laku kayak gitu teman-teman mungkin berbentuk koran ataupun berbentuk video kayak gitu kalau berbentuk video dia views-nya pasti banyak banget kalau berbentuk koran dia korannya bakalan laku banget kayak gitu teman-teman oke kita play stop nah kita tambahkan lagi segini copy kita duplikat oke kamu keterlaluan ini kita posisikan dulu naikkan dulu kayak gini nah seperti ini teman-teman oke ini kita posisikan seperti ini kita tarik kebawah sedikit kita posisikan center horizontal nya gitu waktu tungguan terus kita tarik kesini kita tambahkan transisi nah kita panjangkan dulu durasinya terus kita play dari sini oke wow kayak di demo lemparin batu menjadi hujan batu pertama di Indonesia kita kita salin lagi beritanya tempel lagi teman-teman oke ini kita duplikat nah kayak gini kita tempel disini sorry ini kita harus posisikan dulu nah kita pake ini supaya langsung disusun rapi kok gini kita hapus ya ini oke kita duplikat ulang teman-teman nah kayak gini apaan sih nah ini gila banget ini kita duplikat coba ya kalau masih gitu itu ya kesel gue teman-teman pos dulu nah kesel gue banget oke kayak gini gak masalah kita posisikan ya oke kita posisikan ya teman-teman tarik kesini nah posisikan lepas terus kita taruh sini panjang durasinya kita panjangkan durasinya ini kita play wow wow dasyat banget sampai dilemparin batu ya gila kok begini banget fans fans fanatik musiknya itu kita play oke oke segini kita tambahkan lagi beritanya nah udah mau habis beritanya teman-teman kita bisa tambahkan pool aja langsung kita duplikat nah posisikan seperti dulu nah kita taruh sebelah sini karena ini pasti panjang beritanya teman-teman ya berita terakhir gak masalah oke nah seperti ini panjangnya luar biasa panjangnya teman-teman sampai mau pool satu satu last event ini oke ini kita panjangin durasinya nah sekedar nanti kita foto itu ada ikan pausi wow keren kita hapus kita hapus nah semuanya kita potong segini segini kita hapus nah ini udah pas untuk jadikan pembatasnya dia oke kita play nah seperti ini sekarang kita bisa memasukkan fotonya teman-teman kita bisa ganti satu dua tiga empat lima satu dua tiga empat lima yang di akhir dia agak panjang durasinya oke oke kita masukkan dulu fotonya oke ini yang nomor dua kita hapus hapus kita sesuaikan dulu ukurannya oke nah seperti ini terus yang nomor ada disini dulu kita harus memposisikan ini teman-teman supaya lebih keren dan supaya lebih kelihatan lebih hidup hmm terus 30 oke kayak gini dia akan berjalan kita tambahkan transisi oke harus ditambahkan juga supaya lebih keren oke mungkin pakai 150an hmm oke kita posisikan ya teman-teman nah terus kita tambahkan foto yang ketiga kita pakai yang ini oke ini selanjutnya foto yang selanjutnya ini teman-teman kita posisikan dulu nah nah sudah ini kita skillnya aktifin kita harus aktifin skillnya supaya lebih keren pakai 130 aja oke dia kita posisikan nah seperti ini oke 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 kita bahkan transisi kita hapus yang keempat ini dia yang keempat kita pakai yang ini oke skill to process dulu nah coba kita lihat ukurannya oke skill posisinya kita aktifin kita pakai 130 ya 130 nah akhirnya kita aktifin transisinya terus ini kita hapus kita pakai foto yang terakhir boom seperti ini nah kita tambahkan skill to process juga kita posisikan dulu biar lepas oke nah kita bisa turunin sedikit seperti ini tambahkan 10 process pakai 150 aja 150 ya kita posisikan ya temen seperti ini terus tambahkan transisi tambahkan transisi nah seperti ini hasilnya oke coba kita play kita lihat ya ini kita akan play sampai akhir cuma 3 menit kok sebentar banget kita play seperti itu kita play lagi kita kita Terima kasih telah menonton 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 perang dangdut coba kita cari dulu di Google ada fotonya nggak ada ya Roma tirama perang coba kita cari dulu temen enggak ada ya ini kalau lama mungkin kita nggak bakalan jadi untuk mencontohkan uploadnya dunia takutnya nanti lama banget itu lho kita tunggu dulu sampai videonya satu jam kalau enggak kalau enggak selesai render kita nggak usah dah mencontohkan cara makhluknya di sini gue mau mencontohkan buat thumbnailnya aja kayak gitu oke mudah-mudahan cepet selesainya Ayo kita cari dulu di sini tuh Roma ilama perang ada enggak enggak ada ya Oke kita cari-cari dulu bentar rumah dilempari batu ini tambahkan irama Roma irama Roma ilama kan namanya benar kan Roma ilama dilempari batu lah kok kayak gini muncul ya anjir apaan ini gimana nyari kata kuncinya ya susah banget ya temen-temen nyari kata kuncinya nggak ada disini kita mau nama kenapa aja lebih keren kita tambahkan dua ini kita posisi karena ya kita bisa turunin kayak gini Hai kita taruh di sebelah sini jadi lebih keren kayak gitu oke mana tuh fotonya nah ini dia nah kita posisikan ya temen-temen seperti ini juga lebih keren atau nggak ini fotonya bisa kalian buat black white juga bisa temen-temen kalian bisa pilih disini jadi black white kalau kalian mau nah kayak gitu jangan di belakangnya menjadi black white sudah kalau ini juga mau dijadikan black white juga bisa temen-temen nah dua-duanya jadi black white juga bisa tapi nggak usah kita pakai yang belakangnya aja oke jadi lebih keren kan nah seperti itu rumah irama bukap asal-usul konflik kita tambahkan apaan ya disini seharusnya nggak boleh kosong kita tambahkan kayak foto contohnya dia debat kayak gitu itu bakalan menarik orang-orang atau viewers akan membuka video kalian kayak gitu itu adalah satu-satunya untuk menarik viewers kayak itulah bisa dibilang kayak gitu karena gue tertarik dengan di thumbnail aja kalau thumbnail tuh mewah kita bisa tertarik wah ini videonya keren kayak gitu mungkin videonya ini keren bukan wah videonya ini keren karena di thumbnail thumbnail itu bisa membuat orang menjadi kayak dimanipulasi gitu temen-temen beneran gue nggak bohong mungkin kita tambahkan apaan ya hmm masak sih logo bisa sih bisa cuman udah kurang logo logo apaan juga kita masukin disini temen-temen kurang jelas mungkin logo channel ya bisa gue disini mau mencontohkan membuat logo bukan membuat logo sih menambahkan logo ya disini gue tambahin logo disini gue mau mencontohkan aja contoh logo yang seterhana dan simple kalian bisa menambahkan logo setiap thumbnail kalian itu akan menjadi ciri khas channel kalian itu bagus banget tuh untuk channel kalian nah ini kita bisa tambahkan menu option beplenimbus supaya lebih keren mungkin pakai warna yang berbeda kita nggak boleh dipakai gradient overlay color overlay kalian mau ditambahkan kayak gini gradient overlay kayak gini ya nah ini kita bisa besarin dikit kayak gini nah sudah setelah itu kita tambahkan logo musik disini kita bisa cari custom step tool nah seperti ini kita bisa cari disini secara gratis teman-teman kalian bisa pakai yang ini teman-teman oke coba kita pakai yang ini kita giniin dulu besarin pakai warna putih ya oke warna putih nah kita posisikan kita zoom dulu zoom dulu kayak gini terus kita scroll ke atas oh keras banget oke kita tarik dulu kesini teman-teman nah kita perbesar kayak gini mungkin kurang besar salin lagi nah sudah tinggal kita posisikan aja teman-teman klik enter kita tambahkan wiple and imbusnya juga ya supaya lebih keren klik kanan terus pilih blending option disini kita bisa menambahkan wiple and imbusnya dulu nah seperti ini kalau menambahkan drip shadow juga bisa tinggal kalian posisikan terus aja di sini pakai berapa pun bayangannya dihilangin juga bisa gitu oke kayak gini bisa aja sih kalau kalian mau menambahkan ya oke mengutamakan gradient overlay juga bisa seperti ini jadinya dia teman-teman tapi gak usah kita pakai warna yang berbeda kita pakai warna putih aja teman-teman klik oke nah setelah itu kita lihat hasilnya jadi seperti ini teman-teman oke kelihatan lebih bagus karena ada logo kalian disini logo ini fungsinya ciritas channel kalian ya ini menunjukkan oh ini channelnya si si A gitu misalkan seperti itu teman-teman kalau ada logo itu lumayan bagus dan kalau kalian membuat thumbnail pastikan dulu warnanya kalau kalian mau pakai yang warna ungu sama kayak pink kayak gini pastikan dulu karena itu akan tidak perlu kalian rubah-rubah lagi warnanya kalian tetap akan pakai warna yang kayak gini itu akan menjadi ciri khas channel kalian teman-teman seperti itu maksudnya gue setelah itu baru kalian bisa membuat video dan kalian upgrade video kalian kualitas video kalian ini lama banget rendernya teman-teman gak usah dirender ya mungkin kita gak usah render mau ditambahkan apa lagi gak usah ada yang ditambahkan teman-teman karena gak ada yang perlu ditambahkan bisa ditambahkan sound-sound aja nah dari foto irama perang gak ada ya nah ini kita pakai yang ini teman-teman apa nah ini si nur 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 azizah nur azizah kayak gitu teman-teman disini juga kalian bisa menambahkan judul-judul yang lebih keren tapi gue bingung mau menambahkan judul apaan bingung karena gimana ya bilangnya susah susah diomongin dulu ini kita turunin dikit coba bukan yang ini tekstnya yang lagi satu nah ini dia aroma irama kita bisa turunin dikit kayak gini oke juga mungkin logonya logonya udah taruh disini udah pas ini backgroundnya kalau kalian mau menambahkan black white kayak gini rampang banget kan kalau enggak juga bisa kayak gitu jadi ya terus lah kalian lah kalau kalian mau menambahkan ya kayak gitu cara-cara kalian cari disini di create new fill or adjustment layer kalian klik terus kalian bisa pilih black white nah seperti itu oke temen-temen gak ada yang perlu lagi gue contohin kan sudah semuanya gue contohin ke kalian mungkin dari segi editing video dan segi editing desain kayak ini di desain ya kita membuat thumbnail di editing video kita membuat berita berita untuk di channel kalian yang suka membuat berita coba kita play ingat ya kalau kalian membuat berita dan kalian cuma memakai foto kalian aktifin scale sama posisinya ini supaya lebih keren kayak gini bukan sekedar keren jadi lebih hidup di video kalian coba kita play nah seperti itu jadi kelihatan lebih hidup kan mungkin sekian ya tutorial dari saya tentang cara membuat berita menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro Sisi 2015 dan kalian juga sudah mendapatkan bonus tentang cara membuat desain contohnya seperti ini membuat thumbnail sudah mendapatkan bonus di akhir video ya buat kalian yang sudah menonton videonya dari awal sampai akhir kalian sudah beruntung banget karena sudah mendapatkan bonus cara membuat desain jadi terima kasih banget buat kalian yang sudah menutup video ini kalau ada yang mau ditanyakan bisa tinggalkan di kolom komentar dan jangan lupa aktifin tombol subscribe share juga video ini ke teman-teman kalian ataupun ke keluarga kalian begitu dan aktifin notifikasi loncengnya supaya gak ketinggalan video-video selanjutnya oke terima kasih buat kalian semuanya bye 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 bye